Tahukah kalian bahwa dalam beberapa tahun ke depan, teknologi pertahanan Indonesia akan mengalami perubahan yang sangat signifikan? Dalam video ini, kita akan membahas 5 teknologi pertahanan yang akan mengubah lanskap militer Indonesia pada tahun 2025. Yuk, kita mulai! Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki tantangan unik dalam hal pertahanan, terutama di wilayah maritim yang luas. Pada tahun 2025, beberapa teknologi baru diperkirakan akan memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan nasional. Dengan perkembangan teknologi drone otonom yang dipadu dengan kecerdasan buatan, Indonesia bisa mengamankan wilayahnya lebih efektif tanpa harus mengandalkan tenaga manusia secara langsung. Drone-drone ini akan digunakan untuk patroli di perbatasan maritim dan darat, mengumpulkan data intelijen, dan bahkan melakukan operasi militer dengan risiko lebih rendah. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, penggunaan drone otonom ini akan berkontribusi pada efisiensi operasional, mengurangi ketergantungan pada personel dan menciptakan respon yang lebih cepat terhadap ancaman. Sumber daya manusia cyber juga sedang ditingkatkan untuk mengelola dan menganalisis data yang dihasilkan oleh drone ini, seperti yang disebutkan dalam seminar nasional yang diadakan oleh ITB dan Universitas Pertahanan pada tahun 2021. Pertahanan Siber Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0, di mana disrupsi teknologi digital semakin masif. Dalam konteks pertahanan, Indonesia sedang membangun sistem pertahanan siber yang solid. Kementerian Pertahanan telah menyatakan bahwa pertahanan siber menjadi prioritas untuk menjawab tantangan teknologi saat ini. Pengembangan teknologi ini mencakup pembentukan firewal canggih, sistem deteksi intrusi, dan penggunaan AI untuk memprediksi serta menangkal serangan siber. Rencana ini termasuk dalam kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2020 hingga 2024 yang menyoroti pentingnya integrasi teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan militer. Teknologi sensor yang lebih canggih akan menjadi kunci dalam memperkuat sistem pertahanan Indonesia. Dengan sensor yang lebih akurat, Indonesia bisa mendapatkan pemahaman situasi yang lebih baik, kesadaran situasi yang lebih tinggi, dan reaksi yang lebih cepat. Internet of Military Things, IOMT, memungkinkan integrasi dari berbagai perangkat militer seperti kapal, pesawat, dan drone ke dalam jaringan yang terhubung, memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang medan perang. Hal ini didukung oleh data dari berbagai sumber, termasuk biometrik tentara, untuk menyediakan wawasan yang penting dalam operasi militer. Senjata Berdaya Tinggi Gelombang Mikro Perkembangan senjata gelombang mikro berdaya tinggi merupakan aspek revolusioner dalam pertahanan modern. Indonesia sedang mengeksplorasi potensi senjata ini yang bisa digunakan untuk menetralkan peralatan elektronik musuh, atau bahkan digunakan langsung kepada manusia dalam situasi tertentu. Meskipun teknologi ini masih dalam tahap penelitian, dampak radiasi gelombang mikro pada manusia menjadi kewaspadaan utama. Studi dari berbagai sumber telah menunjukkan risiko kesehatan, seperti yang dilaporkan oleh hasil penelitian NASA dan University of Washington. Indonesia perlu menyeimbangkan antara manfaat dan risiko dalam penggunaan senjata ini. Jaringan Komunikasi Data dan Blockchain Pengembangan jaringan komunikasi data yang lebih kuat dan aman adalah prioritas untuk memastikan koordinasi yang efektif di antara angkatan bersenjata. Sistem Informasi Pertahanan Nasional, SISFO HANEC, adalah contoh integrasi ini, yang mencakup data dari berbagai aspek pertahanan mulai dari strategi hingga logistik. Teknologi Blockchain juga mulai diterapkan untuk memastikan keamanan data yang lebih tinggi, terutama dalam transaksi dan pengelolaan informasi sensifif. Ini menjamin integritas data dan perlindungan terhadap serangan cyber, seperti yang dijelaskan dalam kebijakan pertahanan yang berfokus pada cyber security dan data protection. Dengan perkembangan ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan kemampuan pertahanannya tetapi juga memastikan bahwa teknologi ini bisa digunakan untuk kepentingan sipil, memberikan manfaat ganda, dual use. Kesadaran akan pentingnya teknologi dalam pertahanan telah mendorong pemerintah untuk berinvestasi dalam riset dan pengembangan, serta kerjasama internasional untuk menjaga kedaulatan dan kestabilan negara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan pembaruan terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap aman serta cerdas dalam menggunakan teknologi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.